hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di Nono Yarno channel kali ini kita kedatangan tamu yang spesial tamu paling jauh paling jauh jauh cuma satu meter satu meter di depan rumah siapa dia India mamah saya terkenalkan pemirsa ini mamah saya paling dekat bener dekat di hati dekat jarak rumahnya juga nitip-nitip anak-anak pun cuma dialungkannya mah non dialungkannya mah lima langkah dari rumah kayak lagu dong mah Oke kali ini kita akan berbincang meminjam sama aja tentang apa ya aku mangkau nyamanya kita akan ngobrol tentang masa kecil boleh siapa mamah masa kecil dede Oh kira-kira mau mau cerita tentang masa kecil mama lupa mama pernah kecil oke kebetulan Alhamdulillah sekarang kan dede udah nih maaf pemeriksa panggilan kesayangan mama tuh dede ya karena saya ini anak bungsu dari dua bersaudara harusnya ada tiga ya ma harusnya mama anaknya tiga cuman si bungsu meninggal dunia ketika dilahirkan jadi lahirnya ini anak bungsu di keluarga mama jadi panggilan kesayangnya dede gitu oke ma apa yang paling berkesan mama jangan nangis ini baper duluan memirsa malah nangis enggak diapapain pemirsa ya swear ya enggak diapapain ini mamanya nangis duluan kenapa mah kenapa baper terharu aja maka ngejengkelin ya mah dede ngejengkelin ya enggak dari kecil itu saya kemahannya banyak-banyak terharunya banyak nah untuk banyak kenangannya gitu dari kecil-kecil kenangan-kenangan indah kenangan delek mah kenangan yang bagusnya aja kenangan yang bagusnya aja di waktu kecil itu saya pernah anak saya pernah sekolah TK ID TK itu baru aja TK disindang rasa itu baru aja dimana di Tanjung Mangu pertama kalinya ada TK di waktu itu anak saya 4 tahun udah pengen sekolah berumur 4 tahun saya dimasukkan ke TK dan di TK itu banyak kenangannya anak saya nantai mencaran prestasinya itu jadi baik sekali prestasinya alhamdulillah di sama teman-temannya disini kan ada temannya si Neng Ani ya nah si tapi sama gitu prestasinya jadi mencaran Sundan sama Pak Udang-Udang gitu saya mencaran saya mencaran dan saya salutnya begini kalau anak saya dihajarkan ikro nya ikro misalkan ikro 2 halaman 6 nanti halaman berapa yang mau di mana di nonton hanca mau di hanca oleh guru-gurunya di TK itu si anak itu nanti halaman 6 mah di rumah terus mau halaman 6 mau dibaca biar nanti saya lancar terus menerus gitu tiap hari begitu mau dites dulu di rumah jadi semangat belajarnya tinggi gitu ya ma semangat belajarnya tinggi jadi saya salutnya jadi banyak kenangan di anak saya jadi umumnya gitu jadi gak mau ketinggalan di rumah sekolah motivasinya tinggi motivasinya kan di sekolah itu belajar hapalan Quran surat-surat pendek atau doa-doa saya tadinya gak bisa doa apa-apa tapi anak saya di sekolah jadi bisa doa apa-apa doa apa kan kalau tidak bisa kan nanti anak saya nanya doa itu apa doa itu apa berarti saya juga sambil belajar di sana sambil belajar karena di sekolah itu nanti orang tua selalu ngantarnya tiap hari kan sebelum dia kenal sama lingkungan sama guru-gurunya diantar dulu jadi diantar terus kan waktu itu ada mobil jemputan 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 dan tekanya pun emang sore pemirsa jadi TK Alquran aja ya jadi ada jemputan waktu itu harganya transportasinya sebarang enam ribu per bulan gitu wow masih jaman mana murah sekali ya gitu baru di sini berapa orang yang ikut serta ke sana gitu belum booming belum dan di waktu itu anak saya terus menerus anak saya yang mana mah ini yang ini yang kasih kirain memang bicarain anak tetangga anak saya dua tapi yang 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 pertama itu gimana ya belum ada TK belum ada TK dan waktu itu cuma dinia yang ada di dekat rumah saja gitu jadi hari kecil mah dimasukkan ke TK jadi anak saya semangat terus ikro harus dibaca dulu sebelum berangkat ke sekolah harus tahu dulu ikro nanti diri apa halaman berapa terus jadi saya juga kebawa kesupportannya ke anak itu jadi harus cinges gitu itu pada perhatian anak itu begitu jadi mama tuh pemirsa kayak gini jadi tidak tidak memberikan tanggung jawab sepenuhnya ke guru yang di TK gitu jadi mama memang betul-betul bimbing saya dari kecil gitu jadi sebelum berangkat sekolah saya itu si anak itu mau tahu yang dihajarkan nanti dihajar gelut dong mah yang dipelajari di sekolah itu nanti apa jadi kita harus tahu bahwa baca doanya baca susuratannya jadi jadi kita juga saling jadi mama pun termotivasi untuk bisa gitu ya terus itu waktu TK waktu SD gimana mah di TK itu nanti dulu di TK dulu masih banyak ceritanya di TK ini gak bakalan cukup waktunya untuk satu ini berapa menit terserah aja gak bisa nantinya tadi TK itu umur 5 tahun sudah sampai ke 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 Quran si Quran itu tiap hari digulik terus suami bisa tahu digulik gak sampai lecek si Quran itu karena dia itu suka baca Quran kalau berapa lembar sehari jadi usia TK sudah tamat Quran ya sudah tamat Quran di waktu 5 tahun itu malah anak saya ngirim apa makanan tumpang ya istilahnya begitu sukurat anak saya sudah tamat Quran di waktu umur 5 tahun ke Pak Haji Muhtar waktu itu oh itu yang punya madasah ya Pak Haji Muhtar malahan sama Pak Emina sampai sekarang juga Pak Emina wah anak-anak pinter ya amin bapak nge salut anak-anak sekarang anak-anak udah jadi waktu itu pernah salim sama Bapak Bupati siapa ya waktu kecil Bapak Bupati jaman siapa ya Pak Oma bukan Pak Oma bukan ya waktu anak itu di mana Pak Tanya ya wapak waikun sampai sesalam sama Bapak Bupati gitu sama anak-anak TK dalam itu TKT Mipta Husa Adah Mipta Husa Adah sampai di bawahku lakbok lakbok sebagai percontohan karena waktu itu memang sebagai percontohan TK pertama karena di Sinang Rasa itu baru satu TK yang ada jadi di bawah percontoh sampai saya menunggu sampai tengah malam sudah maghrib belum datang saya anak saya kemana di mana karena nggak diantar sama orang tuan kalau datang itu kelihatan meleleh udah capek karena udah capek udah capek manggung menikasian gitu waktu itu dipakai percontohan sama ini budak budak tetangga saya sampai si Qur'an baca Qur'an terus sampai beberapa kali tamat Qur'an ah Qur'an ngejilin-ngejilin merah marun nggak tahu di mana sekarang Qur'annya wah sampai beberapa kali terus mau terus mau terus baca Qur'an sampai berapa bulan udah tamat berapa bulan udah tamat kesini sampai sekarang Alhamdulillah lancar terus sampai dewasa ini sudah punya anak masih rajin sampai baca Qur'an Alhamdulillah motivasinya dari dulunya sampai sekarang Alhamdulillah anak saya menjadi orang yang anak yang tarole semuanya sampai cucu-cucu saya sekarang berkat bimbingan mamah juga ah itu mah takdir alohnya saya Alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah saya dikasih anak semuanya pada-pada soleh semua Amin sampai-sampai anak cucu saya semua nanti saking orang tuanya baik anak cucunya juga baik gitu sampai cucu saya yang namanya anak sudah berapa kali tamat Al-Quran karena dia rajinnya gitu dan anak saya yang ini waktu dulu kalau ngaji Qur'an wah pas sehat bener gitu di nama rajin namun ho ho itu namun kalau baca Qur'an itu waktu teka ya itu waktu teka tapi gak tahu sekarang baca ini luka nereleng luka gimana gitu dari maka Qur'an nama rajin tapi gak tahu maharudnya sekarang saking profesional kan mah jadi bisa aja gak kepake gitu apa kenangan waktu anak saya lagi kecil oke pemirsa itu mungkin kenangan waktu teka karena mungkin durasinya pasti lama banget jadi untuk kali ini kita udah dulu ya maaf-maaf nih pemirsa bikin baper cerita kecil saya waktu di reka seperti itu terima kasih memah udah mau sering cerita ke pemirsa mohon maaf mohon maaf saya kalau apa itu kalau ada cerita lagi siap di session selanjutnya ya maya jangan lupa like comment subscribe and share ya di media sosial yang kalian punya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh